Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Secara istilah syariat, aurot adalah anggota tubuh yang wajib ditutup dan harum untuk dilihat. Dan tentunya, antara laki-laki dan perempuan pasti terdapat perbedaan dalam aurotnya. Aurot laki-laki adalah anggota tubuh mulai pusar sampai lutut. Dan anggota tubuh perempuan yang wajib ditutup ialah seluruh anggota tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan inilah yang harus diperhatikan. Pertama, pakaian yang menutup aurot haruslah pakaian yang bisa menutupi warna kulit dari pandangan orang lain. Dan tentunya harus suci. Dan kedua, pakaian harus menutup aurot agar tidak terlihat dari dua arah, arah atas dan arah samping. Nah, sedangkan dari arah bawah, aurot tidak wajib ditutupi. Menutup aurot adalah hal yang sangat penting dalam sholat. Karena tentunya, jika kita salah dalam cara menutup aurot, maka sholat kita pasti tidak sah. Sayangnya, banyak orang yang salah dalam menutup aurot. Namun karena ini sering terjadi, hal ini dianggap biasa-biasa saja. Oleh karena itu, kita akan membahas kekeliruan yang sering terjadi dalam hal menutup aurot. Pada perempuan, masih ada saja perempuan yang ketika memakai mukana, dagunya sering terlihat. Yang kedua, ada pula perempuan yang longgar dalam pergelangan tangannya, hingga membuat kulitnya terlihat. Yang ketiga, ada juga perempuan yang ketika sujud, telapak kakinya pun juga terlihat. Bagi para perempuan, ketika sholat kami menyarankan untuk memakai mukana terusan. Karena hal itu dapat meminimalisir terbukanya aurot ketika sholat. Sedangkan untuk para laki-laki, kami sarankan untuk tidak memakai celana yang pinggangnya kurang rapat, atau baju yang terlalu pendek bagian bawahnya, atau terlalu lebar bagian kerahnya. Karena hal itu semua dapat menyebabkan terbukanya aurot ketika sholat. Sampai disini dulu tutorial kali ini, jangan lupa subscribe channel Lim Production, dan juga follow Instagram at limofficial underscore lirboyo. Sekian pembahasan dari kami, Nabi Bersabda Beligu Ani Walau Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!